Mulan, Ksatria Putri Tionggo Anjilit 3. Bab 10. Tataplah aku patriot. Dalam binar gentar mataku dan diam kemu bibirku. Ajari aku menari. Pada padang lalang sekalipun. Famulan. Nyanyian padang maharana. Famulan melangkah hati-hati, masuk melewati beberapa sangu tempur di dalam tenda sangweng. Penerangan di dalam tenda membias temaram. Pelita di atas meja sudah meredup, nyaris kehabisan bahan bakar minyak samin. Merupakan rutinitas hariannya setiap petang untuk mengisi dan menambah bahan bakar penerangan di dalam tenda sangweng tersebut. Kondisi pemuda itu sudah lebih membaik setelah dirawat khusus oleh tabib making. Luka pada kulit luar di alur iga ketiga dada kirinya sudah sedikit menutup meski belum mengering benar. Famulan berhenti di meja kayu tenda. Duduk di salah satu bangku. Menuang minyak samin dari botol tembikar bekas arah kampung ke wadah perak berbentuk teratai pelita. Sejenak ditatapnya wajah tampan sangweng yang sudah setengah terjaga setelah selesai menuang. Mulan. Tanda petik. Famulan berlari setengah tergopoh ke samping amben atasannya itu. Di papahnya punggung lelaki berbadan tegap itu yang hendak berdiri dan berjalan ke arah meja. Kapten sang. Tanda petik. Saya sudah tidak apa-apa. Anda perlu banyak beristirahat. Jangan banyak bergerak dulu. Sangweng bersikeras melangkah. Ia terhuyung. Famulan menyanggah tubuh pemuda itu dengan bahunya. Wajah mereka nyaris bersentuhan. Famulan memalingkan wajahnya dengan rupa jengah. Sangweng mengurai senyum simpul. Kenapa Anda tersenyum tanya Famulan setelah mendudukan tubuh sangweng di salah satu bangku kayu. Tidak apa-apa, elak sangweng, menggeser sedikit posisi pelita minyak samin di atas meja. Hanya. Tanda petik. Hanya apa cecar Famulan, masih menyembunyikan wajahnya yang kemerah-merahan. Hanya saya baru menyadari kalau ternyata Famulan itu sebetulnya cantik. Famulan nyaris terjatuh dari bangkunya. Sanjungan mendadak dari sangweng melambungkan hatinya. Ia serasa tak berpijak di tanah. Inilah pujian terindah dalam hidupnya selain pujian yang selalu didengungkan oleh ayahnya. Sasaya. Tanda petik. Saya berkata apa adanya, Mulan, tetapi. Tanda petik. Kenapa? Tidak mau mengakui bahwa kamu sebetulnya cantik. Seperti bunga yang liu. Famulan menahan senyumnya. Pipinya semakin memerah seperti buah persik yang meranum. Baru kali ini pulalah ia merasa menjadi perempuan. Segenap kegarangannya hilang ditelan litani. Pemuda itu memang telah menyayapinya dengan sanjungan sehingga ia seolah terbang ke negeri para dewa. Di mana keindahan yang tiada teru dihamparkan di depan matanya. Maharana yang bakal memporak-porandakan mereka besok mendadak lenyap benaknya. Cinta telah menyaput keresahan hatinya. Luka Anda bagaimana, Kapten Sang jangan mengalihkan pembicaraan tapi. Tanda petik. Hei, dahimu berjelaga. Sang weng sporadis mengeluarkan sapu tangan dari saku seragamnya. Disekanya dahi dan kening famulan yang ditempeli jelaga arang. Famulan termangu. Sesaat serupa arca. Mematung lama sampai pemuda yang diam-diam dicintainya itu selesai menyeka. Kamu berkelahi lagi, bukan tit tidak. Jangan bohong. Tadi saya mengintip dari balik daun tenda. Pasti dengan yeyaw. Kami sedang latihan kungfu. Kalau berdalih, coba cari alasan yang lebih tepat, tapi. Tanda petik. Sang weng kembali mengurai senyum. Untung saya terluka, jadi tidak punya tenaga untuk menyambu punggung kalian berdua sebagai hukuman. Famulan tersenyum, lalu menundukan kepalanya. Merasa bersalah telah membohongi pemimpin tertinggi di kamp utara itu. Sang weng bertanya perihal perkelahian gadis itu barusan. Persoalan apa lagi? Famulan menggigit bibirnya. Seorang prajurit sejati memang pantang mengurai dusta. Apapun persoalannya. Seberat apapun kasusnya. Toh pemuda itu sudah melihat dengan metu kepalanya sendiri perkelahiannya dengan yeyaw tadi. Ia tidak dapat mengelap cocaran pertanyaan sang weng itu dengan mengatakan tidak ada apa-apa. Pasti bukan tanpa sebab kalau ia bertarung sengit dengan yeyaw barusan. Dan akhirnya diputuskannya untuk lugas berterus terang setelah menimbang-nimbang sejenak. Yeyaw tidak dapat menahan amarahnya, jawab famulan tanpa sedikit pun terdengar nada mendiskreditkan atau mengadu. Dia nekat menyongsong Jenderal San Yew di perbatasan. Yeyaw keras kepala. Dari dulu. Tanda petik. Saya menegurnya. Tapi dia tidak terima anak itu mesti diganjar pelajaran makanya kami berkelahi. Saya tidak dapat menyalahkan kamu kalau begitu. Terima kasih, Kapten Sang. Lalu, bagaimana nasib prajurit-prajurit lainnya? Famulan menghela nafas sampai dadanya dipenuhi oksigen. Nah, inilah yang membuat saya kalap tadi. Kenapa? Nyaris seratus prajurit pilihan yang menyertainya gugur sia-sia di perbatasan. Kurang ajar si Yeyaw itu. Sang weng menggabruk meja. Famulan terlonjak. Sama sekali tidak menyangka atasannya itu akan mengguntur gusar. Ia sedikit menyesal telah menceritakan kejadian yang sesungguhnya di saat pihak Iwan sudah diambang kewancuran. Tetapi ia tidak bisa mengarang kisah di hadapan Seng pemimpin. Ia tidak bisa merangkai utopia sehingga tercipta ketenangan di benaknya yang mabur. Maaf, Kapten Sang Famulan mengatupkan tangannya menghormat. Ini insiden. Ia sudah menyesali perbuatannya. Sebenarnya bukan maksud dia untuk bertindak gegabah. Hanya saja dia menganggap saya lamban mengeksekusi pasukan pemberontakan beberapa bulan lalu saat terdesak mundur di gigir sungai Onon. Tapi, tanda petik. Mohon Kapten Sang jangan menghukumnya Famulan masih mengatupkan tangan di muka wajahnya. Dia sudah sangat terpukul dengan kejadian di perbatasan itu. Semua yang dia lakukan itu demi kebaikan kekaisaran Iwan juga. Dia bernafsu membunuh General San Yew. Cuma sayang dia tidak memikirkan akibat yang ditimbulkannya, yang memakan banyak korban di pihak kita. Sang Weng mengatupkan gerahamnya. Amarahnya mengubun. Dipejamkannya mati sesaat untuk menetalisir darah yang berdesir di sekujur nadinya. Famulan menggigit bibir. Ia khawatir dan menggamangkan Iye Ao yang mungkin akan mendapat hukuman panjung. Ia tawa tak keras Sang Weng. Pemuda itu seperti tidak pernah mengenal bahasa kompromi. Ia menjunjung sebuah prinsip yang sampai mati pun akan terbawa dalam kubur. Bahwa harga diri melebih segalanya. Sekian tahun ia mengabdi pada kekaisaran Iwan, sekian tahun pula ia menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan para leluhurnya, para keluarga marga Sang yang sudah meninggal namun tetap hidup dengan gaung moralitas dan kebajikan sejatinya. Pemuda itu adalah pemburu ektoterm. Ia sangat membenci kezaliman. Tidak ada tempat di hatinya untuk para ruda paksa, yang korup dan tiran seperti San Iye U. Yura harus ditegakkan demi keadilan zamin. Supaya bijana yang telah dipijaknya sejak kali pertama menghirup lafas kehidupan terbebas dari segala angkara. Salah satu bentuk bakti moral untuk para leluhurnya. Setelah pertempuran ini, Ye Ao harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak berotak itu ancam Sang Weng Gusar. Pembangkangannya itu harus mendapat ganjaran hukuman yang seberat-beratnya. Fa Mulan langsung menjatuhkan dirinya ke tanah. Ia berlutut di hadapan Sang Weng. Sepasang tangannya mengepal di muka. Memohon dengan hormat di bawah kaki pemuda yang masih mengatupkan gerahamnya itu. Agar mengurungkan niatnya menghukum Ye Ao yang sudah melakukan pelanggaran berat dalam kemiliteran. Saya yang salah, Kapten Sang serunya dengan suara memarau. Saya yang tidak becus mengawasinya sehingga bertindak di luar kendali. Seharusnya saya yang bertanggungjawab atas kejadian miris di perbatasan itu. Kalau Anda hendak menghukum Ye Ao, maka hukumlah saya terlebih dahulu. Di pancung pun saya rela, Kapten Sang. Sang Weng mengibaskan tangannya. Sikapnya sedikit melunak termakan iba. Diam-diam dikaguminya Fa Mulan yang memiliki solidaritas setinggi langit. Ia memang layak menjadi pemimpin para prajurit. Bangunlah, perintahnya. Yah, sudahlah. Tanda petik. Fa Mulan sontak berdiri dengan wajah sumringah. Jadi, Kapten Sang sudah memaafkan Ye Ao, bukan. Pemuda itu diam. Tidak mengangguk, juga tidak menggeleng. Namun suaranya tidak mengguntur lagi ketika ia menjawab pertanyaan antusias Fa Mulan yang masih menggaungi U Foris tadi. Siapa yang bilang begitu? Apa kata prajurit-prajurit lainnya nanti? Di mana letak keadilan itu kalau saya membebaskan Ye Ao tanpa syarat? Wajah Fa Mulan mengerut. Jadi, Ye Ao tetap akan dijatuhi sanksi administratif. Mungkin dia dipecat dari dinas militer, atau pangkatnya diturunkan setingkat. Urat syarat Fa Mulan mengendur. Rengsanya menguap. Badannya menegak. Respirasinya normal kembali. Ia lega. Sangat lega. Yang pasti, Ye Ao tidak akan dipancung. Ia duduk kembali ke bangkunya. Menatap sepasang metalegandi. Hadapannya dengan sakinah. Kamu agak kurusan, ujar Sang Weng lembut, menggeser amarahnya dengan topik lain. Kapten Sang. Tanda petik. Mulan, kamu sudah banyak menderita saya. Tanda petik. Tidak sepantasnya gadis seperti kamu menempuh bahaya, menyabung nyawa untuk mempertahankan negara. Urusan mempertahankan negara merupakan kewajiban setiap orang, Kapten Sang. Tidak dibeda-bedakan oleh jenis kelaminnya. Tapi, tanda petik. Saya tidak merasa istimewa karena dalih satu-satunya perempuan yang menjadi prajurit Yuan, Kapten Sang. Sekarang, pada saat negara sedang di ujung tanduk, siapapun dapat mengaplikasikan diri bela negara. Tidak mesti hanya di kemiliteran. Gadis-gadis lain yang menyiapkan segala keperluan logistik misalnya, juga otomatis telah ikut bersumbang sih mempertahankan negara. Para perempuan yang membantu suaminya di sawah di daerah Yunan pun turut berjasa secara tidak langsung. Jadi, jangan bedakan saya dengan para prajurit lainnya. Makanya saya simpati sama kamu, Mulan. Padahal, gadis-gadis sebayamu pasti sudah disunting orang. Melahirkan anak bagi suami mereka. Hidup damai di bawah naungan rumah besar. Bukannya tenda riut di barak militer bikin sengsara ini, kalau tidak salah sudah seribu kali Anda mengatakan hal yang sama, Kapten Sang. Kenyataannya. Tanda petik. Kenyataannya saya tidak setegar sangkaan Anda, Kapten Sang. Sang weng terbahak. Ha, tentu. Soalnya kalau tidak, pasti pipi kamu tidak akan terbakar seperti tadi saat saya mengatakan kamu cantik. Anda. Tanda petik. Kamu tetap perempuan. Maaf, Kapten Sang. Saya tidak suka diolok-olok begitu famulan mendengus, melipat tangannya di dada pura-pura sewot. Saya tidak mengolok-olokmu. Tapi, memujimu. Apa bedanya? Sang weng terbahak sampai terbatuk. Di elus-elusnya dadanya yang menyeri. Famulan prihatin. Mengangkat tubuhnya dari bangku. Hendak menyentuh bahu pemuda itu tanpa sadar. Saya kualat aku Sang weng setelah meredakan tawanya. Kualat kenapa famulan mengernyitkan dahinya. Mengempaskan kembali pinggulnya di bangku. Dewa tadi langit marah karena gadisnya dipermainkan, Kapten Sang. Pemuda berwajah aristokrat itu kembali mengurai tawa. Famulan menyambut tawa atasannya itu dengan memberngutkan bibir. Sejak kehadiran dirinya diterima seutuhnya sebagai seorang prajurit, bukannya gadis yang menyamarkan identitas dirinya, Sang weng tampak lebih akrab dengannya. Dulu, selain dengan Y.A.O., famulan paling sering bertengkar dengan Sang weng. Bahkan mereka sering berdual di luar barak setelah melepas simbol-simbol yuan. Bertarung atas nama pribadi. Lepas dari strata jabatan, antara atasan dan bawahan. Dan hasilnya selalu berimbang. Berimbang, karena seorang famulan tidak pernah menggunakan kekerasan untuk menyadarkan sahabatnya yang dianggap infair. Sekelumit pertarungannya dengan Y.A.O. saat masih berstatus prajurit wamil dulu masih mengyang di benak. Saya tidak memiliki alasan untuk menaklukan Y.A.O. di depan banyak orang, Baoling. Dia bukan musuh iwan. Saya tahu kamu mengalah, Mulan. Tapi kalau terus-menerus mengalah, maka anak itu akan semakin besar kepala. Padahal, saya tahu kalau kualitas wushumu jauh di atas Y.A.O. Apa lantas dengan begitu saya dapat mempermalukan dia di muka umum? Bukan begitu. Tanda petik. Sudahlah, Baoling. Sejahat bagaimanapun Y.A.O., toh dia tetap adalah sahabat kita. Saya tahu. Tapi, kalau tidak kamu kasih pelajaran dengan menundukannya sekali dua, maka dia tidak akan berhenti dengan ulahnya yang suka menjajah orang kecil, selama perbuatannya belum keterlaluan, saya tidak akan bertindak apa-apa. Tapi, dia akan semakin menjadi-jadi. Dibunuh pun percuma. Menyadarkan Y.A.O. bukan dengan menaklukan fisiknya, tapi yang terutama adalah hati dan pikirannya. Saya tidak yakin anak itu akan menjadi baik. Seseorang dapat berubah. Beri dia kesempatan untuk sadar, dia akan sadar kalau sudah ditundukan. Dia tidak akan pernah sadar dengan semua kesalahannya jika dikasari dan disakiti. Boleh jadi malah Y.A.O. akan menyimpan dendam. Tapi, kalau tidak. Tanda petik. Dendam dan benci tidak akan pernah berhenti bila dibalas dengan dendam dan benci. Namun sebaliknya, dendam dan benci dapat berakhir bila dibalas dengan cinta dan kasih. Anak itu tidak pernah mengenal yang namanya cinta dan kasih. Sikapnya bukan prajurit, tapi barbar. Untuk itulah Y.A.O. tidak saya kasari, baoling. Bukannya saya mengalah, tapi saya hanya ingin menyadarkannya dengan pekerti. Menundukannya dalam perkelahian bukanlah care yang tepat dan efektif untuk menyadarkannya. Hal itu malah akan menambah runyam masalah. Saya masih berprinsip bahwa, lidah seorang pebijak lebih tajam ketimbang pedang dan tombak manapun. Jadi, kamu masih berusaha membujuknya supaya menjadi baik. Itu kewajiban kita sebagai teman. Tapi anak itu tidak pernah menganggap kita sebagai teman, untuk itulah menjadi tugas kita menyadarkannya. Menyadarkan anak itu sama juga berhadapan dengan batu, sekeras apapun, batu juga dapat os dan hancur bila digerus oleh air yang bersifat lembut. Kamu terlalu membelanya, Mulan. Demi persaudaraan, dengan mengorbankan jiwa pun saya siap untuk itu. Apakah patriotisme itu selaksana partitur yang telah tertuangi nada-nada miris, dan dimainkan oleh sitar kematian ledewi atas maharana ini? Lantas di manakah letak irama keadilan yang senantiasa menyejukkan jiwa-jiwa nan kerontang? Itulah yang kerap menghantuinya. Jangan marah, sergah sang weng separuh tertawa, menggugah lintas kenangan silam gadis itu semasa menjadi prajurit wamil dulu. Fa Mulan memang jelmaan para dewa di langit. Semoga dewa tak mau mengampuni pemimpin kampu tara, Kapten Sang Weng. Fa Mulan mengatupkan telapak tangannya cepat, memohon seperti sedang berdoa. Matanya memejam dengan mulut kemu. Bukan maksud dia. Tanda petik. Mulan. Tanda petik. Kapten Sang Weng desis Fa Mulan perlahan, seperti berbisik. Anda sudah keterlaluan. Kenapa? Kalau dewa tak mendengar apa yang telah Kapten Sang ucapkan tadi, bisa kualat kita. Besok dalam pertempuran kita akan mendapat musibah. Sebuah bencana akan ditimpakan dewa tak kepada kita karena murka. Sang Weng menahan tawanya. Ia terkikik. Fa Mulan melototinya sambil menempelkan jari telunjuk tangan kanannya di bibir. Mohon di dewa tak mengampuni, Fa Mulan kembali berkomat kamit dengan matu memejam serupa mahar si. Besok kami akan bertempur. Tolong dewa tak lindungi dan berkati kami. Semua. Maaf, sahut Sang Weng setelah melihat kelopak matu Fa Mulan membuka dan selesai dengan upacara ritualnya. Untuk apa? Lupa kalau besok kita bertempur dengan pasukan pemberontakan. Makanya. Tanda petik. Makanya saya tidak ingin mengolok-olokmu lagi. Nanti dewa tak tidak memberkati kita. Sang Weng pura-pura serius. Padahal tawanya sudah hampir menyeruak. Tetapi masih tertahan di tenggorokannya. Sama sekali tidak menyangka Fa Mulan yang demikian tangguh dapat sereligius itu. Sangat menyanjung fenomena tentang Seng Pencipta. Ia kelihatan jadi lain. Bukannya Fa Mulan yang gagah dengan pedang musuhnya. Bukannya Fa Mulan yang berjiwa pemimpin. Ia seperti kanak-kanak kini. Fa Mulan terkesiap. Nyaris kembali jatuh dari duduknya di bangku. Kali ini ia tidak tengah berada di hamparan Nirwana, tetapi tengah menyaksikan bayangan hamparan salju yang dilumuri dengan darah. Ia memekik tanpa sadar. Besok adalah hari Maharana. Kapten Sang, besok pasukan pemberontak Han pasti sudah sampai di sini. Saya khawatir dengan kondisi Anda yang belum pulih. Sekarang saya akan minta Ba Oling mengantar Anda mengungsi ke ibu kota Dadu. Mumpung masih ada waktu untuk kabur, maka malam ini juga Kapten Sang harus keluar dari zona tempur ini. Fa Mulan bangkit dari bangkunya, hendak melangkah keluar tenda. Menyiapkan segala keperluan dan sekedar bekal dalam perjalanan kabur Seng Kowandan. Namun langkahnya terhenti. Sang Weng menarik tangannya. Mulan, kamu pikir saya ini pengecut apa sembur Sang Weng dengan wajah cua? Prajurit macam apa saya ini kalau melarikan diri begitu. Tapi, Anda sedang terluka balas Fa Mulan, masih berusaha melangkahkan kakinya. Kalau Anda tetap bersikeras di sini, itu sama juga Anda memasang tubuh untuk dibantai percuma tidak? Mulan Sang Weng berdiri, memegangi bahu Fa Mulan. Saya tetap di sini. Sebagai pemimpin kampu Tara, meskipun kepala saya terpenggal besok, saya akan tetap di sini menyertai kalian. Saya sudah menggantikan posisi Anda, Kapten Sang Teriak Fa Mulan bersikeras mengungsikan Sang Weng ke ibu kota Dadu. Saya sudah memiliki strategi untuk menghalau mereka. Anda jangan khawatir. Keselamatan Anda lebih penting untuk moralitas prajurit-prajurit yang akan bertempur di kemudian hari, tidak tolak Sang Weng emosional. Saya tetap di sini. Kenapa Anda bersikeras kepala batu begitu? Kapten Sang Fah Mulan panik, tidak dapat mengendalikan emosinya. Saya tidak mau dianggap pengecut. Tidak ada yang menganggap Kapten Sang begitu tapi... Tanda petik. Kapten Sang tetap seorang satya meskipun tidak harus menumpahkan darah di zona tempur ini. Kalau saya kabur ke ibu kota Dadu, maka sama juga saya telah mati berkalang malu. Kapten Sang Fah Mulan menjerit. Semua ini demi kebaikan Kapten Sang. Semua ini demi kebaikan Kekaisaran Yuan. Saya tidak ingin prajurit-prajurit Yuan tanpa pemimpin. Kita tidak boleh berharap terlalu banyak pada atas emiliter Yuan, para jenderal yang egocentris di pusat itu. Kamu jangan mendesak saya, Mulan Sang Weng bersikukuh untuk tetap tinggal di zona tempur. Ini perintah atasan. Saya tidak peduli Anda siapa, Kapten Sang. Saya tidak peduli sekalipun Anda Kaisar Fah Mulan masih menentang tanpa digentari serata jabatan. Kalau demi kebaikan Kapten Sang tetap juga menulak, maka saya tidak akan segan-segan lagi, meskipun berlaku kasar terhadap Kapten Sang. Kakamu. Tanda petik. Coba berpikir rasional, Kapten Sang Fah Mulan menatap. Nanar sepasang metub bagus dihadapannya dengan benak merompa. Inkarserasi kebatuan sikap Sang Weng seperti mengurungnya dalam satu kalpa inkarnasi yang melelahkan. Kalau kita berdua terbantai di sini, siapa lagi yang dapat memimpin pasukan di kamp utara? Makanya, saya harap Kapten Sang dapat bijak mengenyahkan sepotong kalimat yang bernama Satria itu, jika pada kenyataannya hanya menjadi korban penggal di zona tempur ini. Saya masih punya harga diri. Kalau harga diri itu tidak dapat membawa manfaat apa-apa, apalah artinya harga diri Anda itu, Kapten Sang? Sasa ya? Tanda petik. Anggap saja saya sedang memohon, Kapten Sang. Tapi, Tanda petik. Kapten Sang, saya mohon Fah Mulan menjatuhkan dirinya. Sepasang lututnya berdebum di tanah. Untuk kedua kalinya ia berlutut memohon. Keadaan segenting ini memang harus diantisipasi secepat mungkin. Harga diri, prinsip, dan martabat seperti menjadi pranata. Membentuk idealisme getas. Sehingga menjadi beban rasionalitas. Pemuda yang masih dibebati kain kasa itu terperangah. Tidak menyangka Fah Mulan akan sengotot begitu. Ia merunduk. Mengangkat tubuh mungil di hadapannya, dan menuntunya. Berdiri. Tetapi ia belum mau mengalah untuk mengungsi. Harga diri lebih dari segalanya. Berdirilah, Mulan bentaknya. Sampai seratus tahun pun kamu berlutut meminta saya mengungsi. Saya tidak akan pernah melakukan hal sepengecuk begitu. Kapten Sang. Saya tetap akan menjunjung nilai-nilai leluhur para leluhur marga Sang. Seorang satria tidak boleh menyembunyikan kepalanya seperti kura-kura. Saya akan melawan mereka, meskipun kedua tangan dan kaki saya dipotong. Metu Fah Mulan memerah. Diusapnya wajah. Entah harus berbuat apa untuk melunakan kekerasan hati Sang Weing. Gengsi dan harga dirinya lebih tinggi dari khuasan. Andai saja pemuda tidak terluka, maka ia pasti akan berusaha menaklukan kekerasan hati pemimpinnya itu dalam sebuah pertarungan. Pergilah, Kapten Sang usir Fah Mulan dengan suara paruh tangisnya. Sebelum segalanya terlambat. Saya tidak bisa berpangku tangan melihat kamu terbantai di sini. Saya bisa jaga diri. Saya tidak akan dapat memaafkan diri saya sendiri seandainya kamu terbantai di sini sementara saya tidak berbuat apa-apa di Ibu Kota Dadu. Arwah saya tidak akan menuntut apa-apa dari Kapten Sang seandainya tewas dalam pertempuran besok. Saya tidak ingin kamu mati. Semua orang pasti mati. Tinggal menunggu waktunya saja. Kalau saya takut mati, sedari dulu saya tidak akan mendaftarkan diri saya sebagai wamil. Sedari dulu saya pasti telah melarikan diri dalam penggembelangan yang keras di kamp utara ini. Tetapi, saya tidak ingin kamu mati. Saya tidak takut mati. Ini risiko prajurit. Saya ingin menyertai kamu bertempur besok. Saya akan mengawal kamu. Apa Fah Mulan meledakan tawa kecilnya dalam nada sinis? Kapten Sang bermaksud mengawal saya. Jangankan membantu saya, mengangkat pedang pun mungkin Kapten Sang tidak sanggup. Kakamu. Tanda petik. Saya hargai keputusan Kapten Sang yang tulus ingin membantu saya. Tapi, saat ini tidak mungkin Kapten Sang dapat mengaplikasikan Suri Teladen sebagai seorang pemimpin yang baik. Situasinya tidak memungkinkan. Bagaimana Kapten Sang dapat menolong orang lain kalau diri sendiri saja tidak dapat ditolong. Kita bertempur bersama-sama. Saya tidak ingin dibebani oleh pesakit tegas Fah Mulan tanpa rasa sungkan, berterus terang. Maaf, Kapten Sang. Sang Weng melotot. Kamu harusnya sudah dipenggal seharusnya. Seharusnya, Kapten Sang. Namun sayang negara dalam kondisi caos, bela Fah Mulan Enteng, sehingga saya dapat meluputkan diri dari hukuman penggal Anda itu, Kapten Sang. Saya akan berasumsi di hadapan Kaisar Yuan Renzan bahwa, apa yang telah saya lakukan itu demi kebaikan dinasti Wan. Kaisar Yuan Renzan pasti dapat menakar keadilan, mana yang benar dan mana yang salah. Karena apa yang telah saya perbuat, yang bagi Kapten Sang mungkin dianggap pembangkangan ini, semata metode demi keselamatan aset negara. Saya berusaha menyelamatkan aset potensial dinasti Wan. Aset potensial itu adalah Anda, Kapten Sang. Tetapi, tanda petik, Kapten Sang sudah berkontribusi banyak dalam pertempuran besok kalau menuruti saran saya mengungsi ke ibu kota Dadu sampai mati pun saya akan tetap di sini. Rambun masih menyelimuti barak kamputara. Fah Mulan menggigil. Maharana di depan meta. Tetapi lelaki berpendirian setegar karang itu tak juga luluh. Malah menebarkan partikel. Gamang serupa laksa jarum yang menusuk-nusuk hatinya. Dewa tak seperti mengabaikan doa-doanya. Sudah dua hari Baoling datang membawa kawat balasan dari Jenderal Gao Ming. Namun bala bantuan yang termaktuk akur dalam manuskrip belum kunjung tiba. Penantiannya lebih menyakitkan ketimbang musuh itu sendiri. Fah Mulan melangkah dengan putus asa. Moralitas yang hendak diaplikasikannya terbentur dinding pondik. Pemuda itu adalah benteng keangkuhan. Ia tak sanggup meruntuhkan Jumawita Sang Weng. Lelaki itu kokoh tak tergoyahkan. Fah Mulan. Tanda petik. Ada satu cekalan keras menariknya kembali, mendekat nyaris berbenturan wajah. Sang Weng memeluknya. Tiba-tiba, jantungnya serasa tertombak. Napasnya seolah berhenti, putus di kerongkongan seperti mati. Sa saya tidak ingin kamu mati seru pemuda itu dengan nada gugup. Saya mencintai kamu. Ada sayap yang mengambangkannya dari tanah. Gerbang Svarga Loka seperti terpentang kembali. Hamparan sejumlah bunga telah terlihat indah di sana. Namun diurungkannya untuk terbang. Sebab masih banyak tugas yang menantinya di tanah para pendosa. Menanti kehadiran sepasang tangannya untuk memilas sempelah darah merah yang menyelubung bumi. Kapten Sang. Tanda petik. Kalau kamu mati, saya juga ikut mati. Saya menyertaimu sampai mati. Fah Mulan menggeleng. Pelukan melepas. Pemuda itu terpanah seperti terpanah. Maaf, Kapten Sang. Saya merasa tidak etis Anda membahas masalah pribadi di saat keadaan negara sedang genting. Mungkin besok saya tidak punya kesempatan lagi. Fah Mulan mengusap wajah. Sejenak mematung sebelum melanjutkan langkahnya yang tertunda. Ia sudah sampai di daun tenda ketika sebuah teriakan memaku sepasang kakinya di tanah. Saya tidak ingin dua kali kehilangan orang yang saya cintai, Mulan. Mak maksud Kapten Sang. Tanda petik. Siawing telah dipampas oleh pembatil Hon. Saya tidak ingin kamu mengalami nasib yang sama dengan gadis itu. Fah Mulan terkesima. Sebuah pangkal kisah menyedot serupa besi semrani. Seperti lektur filsuf Konfusius yang asik ditelusuri dengan kontemplasi. Menarik untuk disimak kelebih jauh. Siawing. Seperti sudah mengetahui pertanyaannya, pemuda berbadan tegap itu langsung menjawab. Dia kekasih saya. Sudah meninggal tujuh tahun lalu. Sebuah kelompok perompak bernama kelompok topeng hitam telah menghancurkan segalanya. Kaki tangan Hon Chan Ching itu bukan saja merampok harta benda keluarga saya di Tianjin, tapi juga menggagai Siawing yang saat itu berkunjung ke rumah. Sebuah kebiadaban telah merampas kesuciannya. Dia menghabisi nyawanya sendiri karena tak kuasa menanggung malu. Tragedi itu memicu amarah saya sehingga menjadi predatoris. Saya masuk militer. Saya telah bersumpah untuk menumpas Hon Chan Ching dan antek-anteknya. Saya ingin menumpas kebatilan. Demi Siawing, juga demi tegaknya ketenteraman di negeri Tionggoan ini. Famulan melepas secuil senyum tanpa sadar. Entah karena dorongan apa. Tetapi tidak ada sinisme yang membasah dari pelepah bibirnya yang rekah. Mungkin gejala takjub. Kisah sepat yang sama sekali jauh melakon dari benaknya. Pemuda itu memang terluka. Selama ini ia tidak pernah mengetahui kalau jalinan kisah masa lalu sang weng mengelun getir. Setahunya, pemuda itu lahir dari keluarga biasa-biasa saja di Tiongjing, sebuah daerah kabupaten di Tionggoan Selatan. Masuk militer jauh sebelum. Keluarnya maklumatua milikaisar Yuan Renzan. Reputasi akademiknya luar biasa. Ia merupakan kader di kemiliteran. Orang kepercayaan General Gao Ming. Sangat menonjol dalam strategi perang, namun tidak memiliki ilmu silat istimewa kecuali keterampilannya memainkan hampir semua alat dan senjata organik perang serta keunggulan insting tempurnya. Ia sangat memuja San Tzu. Bukan religius dan tidak agamis. Tetapi senang membaca lektur Konfusius yang bijak. Serangkaian pertempuran telah membentuk sosoknya menjadi momok. Ia adalah gergasi perang. Predator bagi semua mangsa. Tidak ada pengampunan bagi lawan yang sudah takluk. Ia mencacah kebatilan. Melawan kejahatan dengan kekerasan. Pedangnya senantiasa berlumuran darah. Namun ia heroic. Selalu membela rakyat jelata yang tertindas. Sulung dari sembilan bersaudara itu memang menyimpan sekelumit misteri. Ia introver. Ia sangat kejam terhadap prajurit cuai. Digemblengnya wamil sehingga sekeras baja. Mentalitas yang telah dibentuknya sebelum berperang telah mendatangkan antipati semua wamil. Ia serupa ektoterm. Tetapi ia sangat arif memutuskan suatu masalah. Idealisme. Gigih dan tidak gampang menyerah. Dendam, bahkan lebih jahat dari pembatil itu sendiri, Kapten Sang. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya sakit kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin. Tapi dendam yang membara di hati Kapten Sang akan menikam seumur hidup. Sakitnya jauh lebih sakit ketimbang pada saat Kapten Sang menerima kenyataan tragis itu. Saya tidak ingin terluka untuk kedua kalinya famulan menggigit bibir. Ia mengerti makna kalimat itu. Namun tak diterjemahkannya karena mungkin besok mereka memang tidak memiliki waktu lagi karena diberang Sang Maharana menjadi abu. Dan ia lebih memilih menyimpannya sebagai cerita indah tak berbinkai. Famulan kembali melangkah tepat ketika sebuah teriakan menggema di gendang telinganya. Asisten Faba Oling menguak daun tenda. Wajahnya sumringah. Bala bantuan sudah datang. Di luar, terdengar riuh derap-derap langkah kaki kuda serupa guru. Famulan berlari keluar tenda. Menyambut prajurit divisi kafaleri danuh yang menyemut di luar barak. Juga ribuan kuda tanpa penunggang. Ia tersenyum. Mengelus-elus gagang pedang musuhnya yang menyampir dengan gagah di pinggangnya. Dewa tak mengawalkan doa-doanya. Bab 11. Kularikan kegamanganku ke Gobi bercerita pada basir-pasir. Dan sekawanan Raja Wali tentang perintah si Raja Gurun Ayah segala numat. Yang dia manatkan kepadaku ia berkata. Tak lukan Tionggoan agar kita dapat bernaung dalam sebuah negeri istana. Namun tak kugubri seruannya. Sebab ambisi hanya majasfata Morgana. Kaucing temujin suatu hari. Gumpalan awan menghitam di bujur ekuator langit. Beberapa walet beterbangan mengitari barak-barak di bawah kaki Bukit Tungsau. Di antaranya menelusup di rimbunan daun bambu. Sesekali melesat sangat rendah, mendekati beberapa pasukan hon yang sedang mengasuh. Ada meja yang yang ditata menghadap sebelah timur. Dialah si satin kuning telur dengan seperangkat alat pemuja, meja kayu persegi itu tampak angker mengundang pewaka. Jenderal Separobaya, San Iyeu, mengenakan jubah kebuah menjuntai mengisir tanah. Mengibaskan pedang perak ularnya di atas kepala, sejurus mengarahkannya ke depan, menusuk selembar fu yang tergeletak di samping paidon bersetang giladan. Diangkatnya fu itu ke atas api lilin yang sedang mengobar. Bibirnya bergetar kemu. Serangkaian mantra mengalir bersamaan dengan mengabunya jimat dari kertas tersebut. Sebasung manekin jerami berdiri di depan paidon yang masih menyembulkan tabir asap. Simbol-simbol aneksorsis, wujud kasat mata dalam manekin yang ia buat dan diurapi dengan roh-roh para arwah gentayangan. Ritual bulanannya. Ia hidup dari autotrop hawa dingin, Sarci. Ilmu telapak penghancur tengkorak ciptaan Aoyang Peisan yang ia dalami mesti dialiri dengan tenaga negatif yang berasal dari makhluk-makhluk halus dimensi lain. Setiap rembulan memurna gelap, ia akan mengundang arwah-arwah untuk bersekutu. Menghimpun kekuatan gelap demi mewujudkan ambisinya. Agar suatu saat kelak tidak ada pendekar manapun di Tionggoan mampu mengalahkannya. Ia akan menjadi penguasa di negeri itu. General San Yew. Tanda petik. Ada sapaan yang melantun tepat ketika ia telah menyelesaikan ritualnya. Ia melepas jubah kebuah bersulam emas membentuk. Gambar anominitas di belakangnya. Disampirkannya pedang ular peraknya di punggung setelah memasukkannya ke dalam sarung ukir bambu kuning. Sebilah tali serupa pita merah mengikat pada pundak sebagai pegangan pedang ular peraknya. Ada utusan dari Mongol yang ingin bertemu, General San, jawab salah seorang pasukan Hon yang mengenakan lemena. General bermata elang itu mengangguk, mengaba dengan tangannya supaya orang itu menyingkir. Ia berjalan perlahan menuju tenda hidup. Tempat pertemuan dan rapat militer biasa dilakukan. Hormat saya, Kau Ching, utusan pemimpin agung Mongolia, Genghis Khan Sapa seorang pemuda bertubuh terbilang kecil untuk orang-orang Mongol menyambut kehadirannya di tenda hidup. Tampak mengepalkan tangannya ke muka wajah. Menghormat lebih dahulu. San Yeu mengangguk sebagai balasan. Tangannya mengaba, menunjuk sebuah kursi guci tembikar yang mengelilingi meja persegi porselen. Pemuda berkostum gembala dengan busur yang menyampir di punggungnya itu duduk di salah satu bangku berembos burung Hong. Senang berjumpa dengan Anda, pendekar Kau, balasan Yeu berformalitas dengan wajah dingin. Ada angin apa yang membawa Anda kemari? Ia sudah mendengar nama Mas Hir Kau Ching. Seorang anak gembala berayah Mongol dan beribuhan yang dipelihara oleh kaum nomad Mongol. Jawara memanah itu dijuluki si pendekar Danuh. Akurasitas bidikan anak panahnya tak tertandingi oleh siapapun. Mampu menjatuhkan dua burung dalam satu kali bidikan. Selama beberapa tahun sepeninggal ayah kandungnya, ia dipelihara oleh Genghis Khan. Tetapi kemudian berpisah karena Kau Ching diambil kembali oleh ibu kandungnya, dan hidup bersama di Provinsi Kiyangsu, Tionggoan Utara. Di Tionggoan, Kau Ching sangat populer karena kerap memenangi sayang bara memanah yang sering diadakan oleh puak terpandang dan kalangan bangsawan di istana. Namun beberapa tahun kemudian ia menghilang dari Provinsi Kiyangsu, kembali tanpa ibunya keulan bator. Kau Ching tersenyum. Hanya ingin menyampaikan salam Genghis Khan untuk Anda, General San. San Yew terbahak. Temujin selalu begitu. Pantas diadisegani banyak lawan. Kau Ching tersenyum mengikuti derai tawasan Yew. Temujin adalah nama kecil Genghis Khan, pemimpin kaum nomad Mongol yang berusaha mencari identitas diri dengan menaklukkan negara lain. Merebut wilayah kekuasaan negara. Lain paklukannya supaya rakyat Mongol dapat menetap dan bertempat tinggal. Kalau boleh tahu, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikannya kepada saya di balik titipan salamnya. San Yew bertanya, hendak langsung ke pokok masalah. Ia sudah tahu benar tabiat pemimpin nomad Mongol itu. Ia tidak ingin membuang-buang waktu berbahasa basi. Fajar nanti pasukannya akan memulai penyerangan besar-besaran ke puncak Bukit Tung Sau. Membantai prajurit-prajurit Iwan Pimpinan mantan prajurit Wamil Famulan dan atasannya, Kapten Sang Weng. Pemuda jago dan wih itu kembali mengatupkan kedua tangannya ke muka wajah. Maaf, General San. Pemimpin kami menyampaikan kalau sudah beberapa bulan ini pasukan hon pimpinan Anda yang berada di gilir sungai Onon telah meresahkan penduduk sekitar. Mereka kadang-kadang merampok dan memperkosa warga di dusun perbatasan. Itulah sebabnya saya diutus kemari untuk menyampaikan keresahan rakyat Mongol kepada Anda. Wajah San Yew memerah. Sesaat. Tetapi ia kemudian terbahak seolah tidak termakan singgungan. Kau Ching mengangguk-angguk seolah membeli ramai tawala laki beralis bulan sabit tersebut. Saya baru mendengar hal itu dari Anda, pendekar Kau, Sahut San Yew dingin. Tentu saja saya akan memenggal kepala prajurit saya itu bila memang bertindak arogan seperti yang Anda katakan tadi. Genghis Khan akan sangat berterima kasih bila Anda turun tangan menangani masalah itu, tutur Kau Ching Santun. Tentu, tentu. Saya tidak ingin mengecewakan Temujin. Kedua kubu kita seharusnya bersatu, karena sama-sama memiliki tujuan menggulingkan kekaisaran Yuan. Kau Ching mengangguk. Ia melengguh dalam hati. Tentu saja kalimat dari San Yew itu hanya perona manis. Sebab peribuan tahun kaum nomad Mongol tidak pernah akur dengan sukuhan. Namun memang kali ini kedua kubu yang sering bertike itu memiliki tujuan yang sama. Merebut wilayah kekuasaan Kaisar Yuan Renzan yang sangat luas dan gembur. Sampaikan salam balik untuk Temujin. Tolong katakan supaya beliau tidak usah khawatir, ujar San Yew, masih berusaha bersikap manis. Saya akan mengawasi pasukan Hong lebih ketat. Terima kasih, General San, balas Kau Ching. Pasti akan saya sampaikan pesan Anda. San Yew mengangguk-angguk. Ekor matanya menatap sinis pada pemuda di depannya. Ia mengatupkan rahang menahan amarah. Wibawanya termahkan oleh kaum nomad pimpinan. Gehiskan. Huh, dipikirnya siapa dia makinya dalam hati. Suku gembala temurun peternak kuda di gurun. Bisa apa dia selain bergerombol memanjat tembok besar. Suasana dalam tenda induk yang diambangi kebisuan seperti menyebarkan atmosfer permusuhan. Dua sosok itu mengarca. Seolah bertempur di alam benak masing-masing. Kau Ching mengedarkan mata, menyusuri benda-benda di bawah tenda kempak kulit seukuran lima kali tenda biasa prajurit. Tatapannya memusat pada satu titik. Di belakang sebuah meja kerja tampak selembar lukisan monokrom tujuh ekor kuda dengan grafiti kanji di bawahnya. Di lantai tanah, tampak selembar kulit kempama cantutul menengkurap dengan kepalanya yang masih utuh diawetkan. San Yeu mengelus-elus pedang ular peraknya di hadapan Kau Ching. Sebuah simbolitas penantangan. Selama menjadi kaki tangan Hon Chan Ching, ia pernah sekali terlibat bentrok dengan beberapa barbarian Mongol. Terutama untuk daerah bagian selatan dekat perbatasan tembok besar, kedua kubu itu sering berpapasan. Kaum nomad Mongol memang sangat membencinya. Sewaktu masih menjabat di militer dinasti Yuan, San Yeu banyak membinasakan barbarian Mongol yang berusaha melewati tembok besar. Genghis Khan sangat dendam kepadanya. Saya tidak mau berlama-lama mengganggu General San lagi. San Yeu mengangguk membalas pamitan anak muda peranakan Mongol itu, masih dengan wajah sedingin salju. Seekor walet nyaris menabrak pucuk penda ketika Kau Ching bertabe pamit. Tidak banyak hal yang dapat ia lakukan untuk merabak kekuatan pasukan Hong yang terdiri dari kumpulan rakyat jelata. Mirip dengan barbarian Mongol, pikirnya. Mereka memang menggunakan kekuatan jelata. Tinggal mana yang lebih cerdik dan memiliki strategi taktis untuk dapat merebut negeri Tionggoan yang subur. Bab 12. Ketika aku mendapat sebuah kemenangan aku tidak mengulang taktik itu. Namun merespons berbagai keadaan dalam care-care yang tidak terbatas taktik-taktik militer mirip dengan air seperti air membentuk alirannya berdasarkan permukaan. Sebuah pasukan menang dengan menyesuaikan diri terhadap musuh yang dihadapinya. Dan sama seperti air yang inkonstansi dalam perang pun. Tak pernah ada kondisi yang konstansi. San Tzu. Refleksi Senirana. Aroma kemenangan memang sudah selenggang. Kurang lebih 100 ribu prajurit divisi kafaleri danuh membentuk pagar betis, merangkai rantai manusia yang menutup Tung Sao dari sebelah timur sampai barat. Di belakang rantai manusia, ribuan kuda tanpa penunggang telah berbarikade serupa de Ville. Kurang lebih 10 ribu prajurit divisi infanteri yang masih tersisa memegang panji-panji dan umbul-umbul dinasti Yuan bertiang tombak. Mereka melangkah perlahan menuruni bukit, seolah hendak menyongsong pasukan pemberontakan di bawah bukit. Famulan telah mendelegasikan masing-masing pati memegang kendali atas 100 ribu kuda tanpa penunggang beserta prajurit di garda depan. Baoling bertanggung jawab atas barikade selatan. Cien Po pada barikade utara. Sementara Yao dan ia sendiri memegang kendali perintah di barikade timur dan barat. Dari kejauhan kesatuan barikade tersebut membentuk asumsi kekuatan tetralogi yang sangat tangguh. Sebuah 4. Meter rantai yang saling mengikat, dan mendukung antara satu dengan lainnya. Yao, Cien Po, Baoling Famulan berteriak, memimpin di garis depan. Kerahkan semua armada untuk merangkak perlahan. Semua prajurit divisi kafaleri danu dan divisi infanteri merengsek maju, berteriak sekeras-kerasnya. Maka yang terjadi berikutnya adalah puncak tungsaor menyemut oleh prajurit Yuan. Menghitam seperti arak-arakan gemawan yang siap menjelma menjadi badai hujan. Dari kaki bukit, San Yew terpana. Tubuhnya menggigil. Ia serasa tak percaya. Teriakan-teriakan yang menggemas sampai ke bawah bukit bagai raungan halilintar. Ia serasa berhadapan dengan avalans. Siap melumat dan menguburnya di dalam endapan salju yang akan membekukan tubuhnya. Napasnya seketika tercekat. Mundur. Mundur semuanya. Mundur kembali ke barak utara. 300 ribu pasukan pemberontak Han mundur cepat dari zona tempur. San Yew menggeram dengan wajah memerah menahan malu. Ia telah dikalahkan oleh prajurit Wamil, Famulan. Digebahnya pasukannya kembali ke gigir sungai Onon, menyeberangi derasnya gelombang air. Dan pulang ke kamp mereka setelah melintasi Danau Baikal di perbatasan Mongolia. Keparat. Bala bantuan Yuan lebih besar dari jumlah pasukan. Kita gusar San Yew pada asistennya, Tayun. Dah dari mana mereka dapat memperoleh tambahan prajurit sedemikian cepatnya, General San. San Yew menggeleng di atas punggung kuda putihnya. Tidak tahu. Tapi, saya rasa Kaisar Yuan Renzan telah menghimpun rakyat di pesisir untuk menjadi Wamil. Tapi, bukankah rakyat di pesisir telah bersimpati pada kita, General San. Tanya Tayun yang mengenakan bandana dari bahan mohair di atas kepalanya yang berambut lebat sepinggang. Tidak, tidak semuanya jawab San Yew separo membentak. Kaisar berengsek itu sudah menyuap orang-orang itu supaya mau ikut dengan mereka. Daerah pesisir yang dimaksud adalah Semenanjung Hainam. Sebuah negeri kepulauan kecil dengan penduduk padat. Masih independen. Orang-orang dari negeri putih baru saja meninggalkan daerah itu karena dianggap tidak memiliki lahan apa-apa yang dapat digarap kecuali ikan dan garam. Jadi, apa yang akan kita lakukan, General San Tanya Tayun, seng pendekar bertubuh karang berohkan senjata Trisula. Dadanya yang menggelembung telah menggambarkan kekuatan fisiknya yang sekuat banteng. Untuk sementara kita kembali ke kamp dulu. Setelah itu, saya akan berkonfirmasi dengan pimpinan Han yang masih berada di perbatasan tembok besar. Mungkin kita himpun kekuatan baru lagi. Lalu kembali menggempur pihak Yuan. Tapi, apakah kita telah membuang-buang waktu, General San? Maksudmu, kita tetap melawan prajurit Yuan yang berjumlah kurang lebih 1 juta personel itu? Bukan. Tanda petik. Kalau saya meladeni mereka bertempur tadi, sama juga saya bunuh diri. Tentu. Tanda petik. Jadi selagi ada waktu untuk lolos, lebih baik kita kabur dulu. Sampai suasana kondusif untuk melakukan penyerangan kembali. Ya ya. Seharusnya memang begitu, General Santayun tergagap. Trivialitas berpikirnya mengubunkan amarah San Yeu. Segera diakurinya dalih San Yeu untuk menarik diri dari zona tempur. Aversinya itu memang demi keselamatan semua pasukan Han. Mungkin pasukan yang berasal dari Tung Sao ini akan membantu pasukan pemimpin Han di perbatasan tembok besar. Mungkin kita akan mendobrak pertahanan musuh yang sedikit melemah di sana. Beberapa ribu pasukan kita di sana. Telah berhasil menaklukan prajurit Yuan, ujarsan Yeu menuai harapan. Apa boleh buat? Ternyata strategi kita gagal di Tung Sao. Padahal, mulanya daerah itu telah diperkirakan akan dapat dengan mudah kita rebut. Justru sebaliknya dengan daerah di perbatasan tembok besar yang sama sekali tidak menjadi target kemenangan, kecuali untuk membuyarkan konsentrasi pakar strategi perang Yuan. Huh, saya tidak menyangka Famulan dapat mengkoordinir semua prajurit Yuan secepat dan setangkas itu. Tayun mengepalkan tangannya di atas punggung kuda ketika melewati daerah paya di gigir sungai Onon. Keparat si anak kampung Famulan itu. Akan saya bunuh dia kalau ketemu teriaknya tertahan menahan geram. San Yeu mengangguk. Padahal beberapa waktu lalu, saya sudah nyaris membunuh pemimpin kamputara, Sang Weng, di Dusun Niu. Untung dia dapat kabur. Tapi saya yakin dia terluka parah. Bahkan mungkin tewas di atas bukit sana. Jangan khawatir, General San, Tayun menghibur. Saya sudah menyusupkan beberapa orang jasus di ibu kota Dadu. Mereka akan membunuh perwira-perwira Yuan bila tidak terkawal nanti. Bagus. Bahkan beberapa di antaranya sudah menelusup ke dalam. Lingkungan istana Dadu, meskipun belum sampai ke area terlarang Kaisar Yuan Renzan karena ketatnya pengawalan, tinggal menunggu waktu saja, kepala Kaisar Yuan Renzan akan saya serahkan kepada Han Chan Ching. San Yeu terbahak. Mavlanya yang berwarna coklat tanah mengibar di embus angin sungai. Ratusan ribu serdadu mengekor di belakangnya. Beberapa ribu pasukan mengusung peralatan tempur di pundak mereka. Sebagian lagi duduk di pedati dan buntit kuda yang mengangkut logistik militer. Keci perat air yang mengirama oleh sapuan ratusan ribu pasang kaki di tepi sungai menimbulkan bunyi mayor. Burung-burung gereja beterbangan dari dahan-dahan rimbunan daun bambu. Merasa terusik oleh sekelompok makhluk pengganggu. Mereka ketakutan menjauh ke arah bukit. Dan hinggap di belantara penuh siang sudah tak berambun. Pagi baru saja disaput oleh siang ketika mereka tiba di dermaga sungai Onon. Dermaga tersebut merupakan dermaga darurat yang sengaja dibangun sewaktu penyerangan ke Bukit Tungsau. Di sana masih menyandar ribuan perau dan rakit bambu. Dermaga itu dijaga oleh seribu orang serdadu Hon, yang khusus bertugas mengawasi keselamatan transportasi air sederhana itu. Tidak ikut menyerang ke kaki Bukit Tungsau. San Yew turun dari punggung kudanya. Langkahnya diikuti tayun yang mengekor hendak mengasuh. Mereka duduk di rimbun bambu, menyandarkan punggung pada batang bambu sembari menunggu berkas khusus untuk para perwira tinggi yang sedang disiapkan oleh beberapa serdadu. Kali ini air sungai tidak terlalu meneras. Jadi mereka dapat menjauh dari kejaran prajurit Yuan dengan mudah. Sewaktu mereka melakukan penyerangan beberapa bulan lalu, air sungai sedikit meluap karena afalan salju dari Bukit Tungsau. San Yew tidak mau menempuh risiko masuk bersembunyi menelusup ke dusun-dusun. Cepat atau lambat mereka pasti akan tertawan. Apalagi penduduk dusun-dusun sekitar juga sudah mengantipati kehadiran pasukan Han, yang dianggap telah mengganggu ketenteraman mereka. Bahkan beberapa dusun telah mereka hancurkan, dijadikan markas militer dan lumbung logistik. General San, apa tidak ada care lain untuk menghadapi kekuatan besar mereka selain kolaborasi pasukan dari daerah perbatasan tembok besar? Dayun bertanya, lebih menyerupai bahan pemecah kebisuan ketimbang pertanyaan strategi. Maksudmu? Tanda petik. Maksud saya, apakah kita tidak dapat bekerja sama dengan Temujin? Tanda petik. San Yew sontak berdiri dari duduknya. Ditatapnya sepasang metusipit dihadapannya dengan tubuh membahang. Suaranya menggelegar. Saya tidak sudi bekerja sama dengan kaum nomad. Dayun terdiam. Ia menundukan kepalanya. Ada dalih yang hendak diutarakannya. Tetapi urung terucap karena tergebah amarah San Yew yang sudah meledak-ledak. Tentu saja bukan bekerja sama harafiah. Namun hanyalah bagian dari strategi pinjam tangan. Artinya, kaum barbarian Mongol dibiarkan bertempur di garis depan dengan prajurit Yuan sampai kedua belah pihak melemah. Dan ketika itu mereka akan masuk menyerang dari belakang memanfaatkan keadaan. Temujin terlalu angkuh dan perat San Yew. Bagaimana mungkin kita dapat bekerja sama dengan orang seperti itu? Apalagi, kita memiliki kepentingan politik yang sama. Huh, mustahil si Mongol tua ingin berbagi tanah Yuan yang gembur. Maafkan atas kelancangan saya tadi. General Santayun bangkit berdiri, mengatupkan sepasang tangannya cepat di pangkal kalimat tabiknya. Saya memang belum berpengalaman. Mohon Anda memaklumi. Lebih baik kita pikirkan strategi lain ketimbang harus bekerja sama dengan orang yang maneris begitu. Tai Yun mengangguk. Dia kurinya dengan terpaksa kalimat San Yew yang mangkas. Dihelannya nafas. Sebaiknya ia tutup mulut saja. Para perwira tinggi selalu merasa tinggi. Jarang mau menerima masukan dan usul bawahannya. Sifat latin San Yew itu setali tiga uang dengan pemimpin tertingginya, Han Changqing. Selain keras kepala, mereka juga sama-sama ambisius. Maaf, General San, sapa seorang serdadu yang membungkuk dalam-dalam. Barkas untuk Anda sudah siap. Apakah kita dapat berangkat sekarang San Yew mengangguk? Bab 13. Angin mengajarku menari melambungkan aku setingkat aku seperti walet di udara kepak-kepaknya mengirama. Menyatu dengan awan nan putih inilah kehalusan budi. Yang diajarkan alam padaku. Fang Wang. Refleksi Tai Chi Chuan. Keberhasilan famulan memukul mundur musuh disambut gegap gempita oleh pihak istana dadu. Kaisar Yuan Ren Zhan tidak pernah segembira kali ini. Berkali-kali ia memuji kecerdikan strategi dan taktik kamuflase famulan di Tungsau. Para atase militer di Markas Besar Militer Pusat sama sekali tidak menyangka famulan dapat menerapkan strategi Jitu untuk menggentarkan lawan tanpa terjadi pertumpahan darah. Mereka sepakat untuk menaikan pangkat famulan pasca pemberontakan Han nanti. Sementara itu berita tentang mundurnya pasukan Han pimpinan General San Yeu dari zona tempur Tung Sao menjatuhkan moral pasukan Han lain, yang beberapa di antaranya sudah melintasi tembok besar. Han Chan Chin kecewa. Karena daerah yang dianggapnya lemah dan hanya dijaga prajurit divisi infanteri, justru dapat menaklukan serdadunya yang berkekuatan sangat besar. Ia sekarang seperti mati kutu. Di perbatasan tembok besar sendiri sudah tidak mudah mereka lewati lagi. Kaisar Yuan Renzan telah menambah armada perangnya dengan satu divisi baru yang sangat tangguh, divisi kavaleri Folyong. Prajurit-prajurit Yuan itu dibekali dengan Folyong. Sebuah senjata pemusnah masal. Dapat menghancurkan lawan satu peleton dari jarak jauh dengan sekali. Tembakan. Keparat, makinya dalam hati. Persekutuan dengan setan putih. Kaisar Yuan Renzan memang harus dipenggal. Kepalanya akan dipersembahkan untuk para leluhur Han, sumpahnya. Han Chan-Ching melompat seperti terbang. Ditumpahkannya amarahnya dengan serangkaian jurusnya yang memukul angin. Kibasan-kibasan telapak tangan besinya berdesing-desing. Membelah beberapa dahan-dahan pohon cemara udang tanpa senjata, hanya dengan telapak tangannya yang sekuat sangkur baja. Mantan biksu itu berputar-putar sesaat seperti propeller, menghamburkan pasir ke segala arah. Beberapa dari partikel pasir itu melubangi dedaunan akasya di dalam halaman rumah. Ia masih berputar, berkelebat seperti kepak-kepak elang, lalu berhenti pada satu titik ketika tangannya yang kokoh seperti beton itu menghantam satu batang pohon cemara udang. Penaga dalam kingkongnya membekas di pohon. Lalu selang berikutnya batang pohon tersebut berderak, membelah dan patah. Sepuluh tahun yang lalu ia dikeluarkan dari biara Sao Lin setelah bertarung dan melukai Fang Wang. Di biara Sao Lin, Han Chan-Ching sering melakukan keonaran. Ia juga indisipliner. Selain itu, ia diam-diam selalu belajar ilmu silat dari perguruan hitam. Biksu Fatehou mengusirnya dengan paksa setelah berduel di halaman biara. Pertarungan tersebut berlangsung seimbang. Pada waktu itu Biksu Fatehou sama sekali tidak menyangka Han Chan-Ching dapat menandinginya. Padahal ia sudah mengerahkan seluruh kemampuan kungfunya. Bahkan kungfu yang belum diajarkan kepada murid-murid baru. Dalam akhir pertarungan itu, Han Chan-Ching dapat ditaklukkan. Tetapi Biksu Fatehou terluka parah. Dan akhirnya meninggal dunia setahun kemudian akibat akumulasi pukulan telapak tangan besi Han Chan-Ching, yang menghancurkan organ dalam tubuh Biksu tua wakil pemimpin biara itu. Han Chan-Ching kabur dari biara Sao Lin dengan menanggung malu. Ia tidak relak. Dan berniat membalas dendam suatu hari. Berbekal kesumat itulah ia semakin giat mempelajari beberapa ilmu silat yang ada di Tionggoan. Ia ingin membalas kekalahannya saat bertarung dengan Biksu Fatehou. Tiga tahun setelah kejadian miris itu, ia kembali ke Sao Lin hendak menantang Biksu Fatehou. Namun alangkah kecewanya ia saat mendapati kenyataan bahwa Biksu Fatehou ternyata sudah meninggal. Karena tidak mungkin dapat bertarung lagi dengan Biksu tua yang mengalahkannya dulu, maka ia mengobrak abrik seluruh ruangan biara. Ia hendak mengalihkan tantangannya ke Biksu yang fei pemimpin tertinggi biara. Wong Ki Be Es dan Huan Xien Liang yang saat itu sedang berguru di Sao Lin mencegah niatnya dengan bertarung di luar biara. Mereka menghadang Hong Chen Qing yang ingin menantang Biksu kepala pemimpin tertinggi Sao Lin tersebut setelah sebelumnya mendapat legitimasi untuk menjaga Sao Lin, dan mematuhi amanat agar tidak seorang pun dapat mengganggunya bermeditasi di ruang bawah tanah biara. Pertarungan tidak seimbang itu dapat dimenangkan dengan mudah oleh Hong Chen Qing. Setelah mengalahkan Wong Ki Be Es dan Huan Chen Liang, Hong Chen Qing kembali mengaduk-aduk biara. Ketika itu ia hendak mencari Fang Wang, saudara seperguruannya yang dikalahkannya beberapa tahun lalu. Rupanya ia masih menyimpan dendam kepada Fang Wang, yang memergokinya belajar ilmu silat hitam, sebuah pantangan besar bagi para Biksu Sao Lin, dan menganggapnya sebagai biang pengadu yang menyebabkan dirinya diusir dan dikeluarkan secara tidak hormat dari Sao Lin. Fang Wang yang masih terluka akibat pertarungannya dengan Hong Chen Qing tiga tahun lalu, ternyata sudah meninggalkan biara sejak setahun lalu. Pemuda itu kabur ke sebuah dusun di sebelah Tenggara Tionggoan. Di sana ia mengalami masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Pukulan telapak tangan besi dan King Kong Hong Chen Qing memang telah membuatnya menjadi orang setengah lumpuh. Di dusun itu ia diobati oleh seorang tabib tua yang tinggal beserta seorang putrinya. Selama hidup sebagai petani, Fang Wang selalu dihantui oleh peristiwa tragis yang hampir merenggut nyawanya. Sosok Hong Chen Qing selalu membayanginya. Setahun kemudian ia mengidap skizofrenia. Tidak lama berselang menjelang penyembuhan, ia diilami sebuah fenomena alam sehingga dapat menciptakan wushu unik, Tai Chi Chuan. Dalam masa-masa penyembuhan luka dalam dan trauma sikisnya, ia mengajari anak-anak kampung wushu ciptaannya. Salah satu muridnya yang paling menonjol adalah Famulan. Satu-satunya anak gadis yang belajar wushu kepadanya secara sembunyi-sembunyi. Setelah biarasa olin diobrak-abrik oleh Hong Chen Qing, Wong Ki Beis melarikan diri ke Guandong. Di sana ia hidup madani. Menjadi tabib setelah belajar medikat tradisional Tionggoan Akupuntur dan Totok Nadi, dan membuka sebuah kedai obat. Sementara itu Hong Chen Liang hijrah ke Sandong. Di sana ia mengikuti jejak Wong Ki Beis. Membuka kedai tekstil, menjual aneka kain dan benang yang dibeli dari pedagang-pedagang. Mongol yang sudah mengelilingi berbagai negeri melalui jalan sutra. Mereka memang menghindari hiruk-pikuk dunia persilatan yang babur. Hong Chen Qing pun pulang kembali dengan tangan kosong dan dendam tanpa balas. Selama masa transisi batinnya yang penuh dengan angkara dan amarah itu, ia pun melibatkan dirinya di dalam kancah politik. Ia membentukkan kelompok topeng hitam yang anti-pemerintah dan bergerak klandestin melawan kekaisaran Yuan. Namun pada kenyataannya, klan bentukannya tersebut telah melenceng jauh dari misinya yang semula. Kelompok topeng hitam lebih dikenal sebagai kelompok gerong dibandingkan klan-klandestin yang bertujuan menggulingkan kekaisaran Yuan. Gerakan-gerakan Hong Chen Qing berhenti seketika-ketika San Yeu berdiri di ambang pagar halaman. Lamunannya pun membuyar oleh selantun kalimat beriton lelaki itu. San Yeu mengabari dengan suara sayuk. Saya membawa kabar buruk. Saya sudah tahu seru Hong Chen Qing dingin. Desekanya peluh yang membanjiri tengkuk dan leharnya dengan sapuan ujung lengan bajunya. Saya tidak menyangka famulan dapat secepat itu merangkum banyak prajurit di Tung Sao San Yeu mengurai alasan. Hong Chen Qing mengibaskan tangannya. Sudahlah. Yuan Ren Zhang memang cerdik. Dia lebih berbahaya dari ayahnya, Yuan Ren Xing. Ketua Han, jadi apa selanjutnya rencana Anda untuk menghancurkan dinasti Yuan San Yeu melangkah? Berhenti simetris dengan sebatang cemara yang tembang oleh pukulan dasyat telapak tangan besi Hong Chen Qing. Kita tidak memiliki serdadu sebanyak mereka urai Hong Chen Qing ragu. Menyerang mereka secara frontal di tembok besar sudah tidak mungkin kita lakukan lagi. Apa foliong mereka begitu hebat? Ketua Han Anda sudah mendengarnya juga, General San dari Jasus yang sudah menyelingap ke ibu kota dadu, Hong Chen Qing berdeham. Ia menarik napas panjang. Mengembuskannya kemudian, juga dengan birama panjang. San Yeu mengelus ujung janggutnya yang menghitam seperti ekor bekisar. Ia masih menanti jawaban. Kalau tidak hebat, pasukan kita tidak mungkin mundur dari perbatasan tembok besar. Jawab Hong Chen Qing akhirnya setelah berhasil mengusai emosinya. Saya tidak menyangka Yuan Ren Zhang dapat menggalang kekuatan dengan setan putih. San Yeu menimpali, matanya. Memicing bengis. Semua itu karena andil Perdana Menteri Su Yong, Sahut Hong Chen Qing, melangkah sedepat dari tempatnya berdiri. Dia memiliki banyak relasi dengan negeri putih. Setan putih-setan putih itu membantu mereka, memasok foliong untuk menghancurkan kita. Keparat San Yeu meninju telapak tangannya sendiri. Untuk saat ini saya tidak tahu harus berbuat apa-apa. Semua. Rencana kita gagal. Pasukan kita yang berhasil melewati tembok besar sudah dibabat habis oleh prajurit divisi Cavalry Foliong. Kecuali Gerilia dan menelusup di ibu kota Dadu, saya sungguh tidak tahu rencana apalagi yang akan dapat kita terapkan Ibu Hong Chen Qing dengan rupa bingung. San Yeu merapatkan gerahamnya. Di cengkeramnya keras-keras gagang pedang ular peraknya saat pemimpin tertinggi Hong itu melangkah masuk ke ruang dalam rumah tanpa memedulikannya. Ia benar-benar merasa menjadi orang yang tidak berguna. Ia bersumpah untuk memunggal kepala Seng Kaisar suatu saat nanti. Dan menyerahkannya sebagai hadiah untuk lelaki berilmu silat tinggi itu. General San. Tanda petik. San Yeu menoleh. Di ambang pagar halaman tampak tayun berlari ke arahnya. Tiba dua depa dari hadapannya disertai sebuah bungku kantabe. Wajahnya menyumringah. Saya baru mendapat kabar dari beberapa jasus di ibu kota Dadu, General San, paparnya. Mereka mengatakan kalau Kaisar Yuan Renzan akan melakukan pesta kemenangan di Istana Dadu. Mereka akan mengadakan Festival Barongsai, San Yeu mengerutkan dahinya. Festival Barongsai. Tayun mengangguk. Ya, Festival Barongsai. Menurut jasus kita, acara Festival Barongsai tersebut akan dihadiri oleh seluruh peserta Barongsai yang ada di Tionggoan. Pihak Istana Dadu sudah menyebarkan undangan ke seluruh penjuru negeri. Festival Barongsai itu direncanakan akan berlangsung pada saat purna-ma-purna, awal dua bulan depan nanti. Tubuh San Yeu menegak. Kalau begitu, siapkan orang-orang kita yang berusuhu tinggi. Kita akan menelusup masuk sebagai peserta lomba barongsai. Segeralah berkemas, ikut saya ke ibu kota Dadu besok pagi. Samarkan identitas kita sebagai petani. Jangan sampai kepergok prajurit penjaga gerbang. Wajah kita pasti sudah disebar di seluruh pelosok negeri sebagai buronan. Baik, General San. Bapak 14 Ia meniti hamparan beledu merah di sepanjang tangga istana langkahnya seirama tabal. Yang ditabuh pendekar Tionggoan. Gadis junjungan langit famulan menapak perlahan di puncak itu Seng Kaisar menyambutnya. Sebab ia telah berjaya menyelamatkan Tionggoan tetapi ia menolak, menggeleng dengan wajah lesi katanya, ini hanya langkah kecil kemanusiaan. Karena aku hanyalah sehelai yang liu yang tak berdaya di rimba samsara. Baoling. Prajurit Garda Langit. Prajurit Divisi Cavalry Foliong sudah memukul mundur pasukan pemberontak hon di perbatasan tembok besar. Kaisar Baoling menyampaikan kabar pemotivasi kepada famulan. Saya juga mendapat kabar, Kaisar Yuan Renzan akan segera mengirim beberapa ribu prajurit Divisi Cavalry Foliong untuk membantu kita memperkuat pertahanan di Tung Sao ini. Famulan tidak menanggapi. Diulurkannya sepasang tangannya di lidah unggun. Meskipun musim salju sudah mulai bergeser, tetapi partikel dingin belum lagi hilang benar dari puncak bukit. Noktah-noktah putih salju masih terlihat menangkup di sana-sini seperti teratai. Indah sekali. Sudah sebulan momentum fenomenal itu lewat. Tetapi famulan tetap mawas. Tidak mau lengah barang sekejap. Karenanya, ia menolak undangan Jenderal Gao Ming agar dirinya hadir dalam seremoni keberhasilan yang akan diselenggarakan di Istana Dadu. Lagi pula, ia masih menyertai sang weng yang masih dalam tahap penyembuhan, setelah terluka parah dalam sebuah pertempuran di dusun bawah bukit kurang lebih satu setengah bulan lalu. Kaisar Yuan Renzan juga akan mengadakan festival barongsai, tambah Baoling, turut menjulurkan tangannya ke lidah api. Hampir semua pendekar hebat Tionggoan akan hadir di Istana Dadu. Famulan mendengus. Seharusnya Kaisar Yuan Renzan tidak boleh bereuforia begitu ujarnya dengan nada tidak senang. Kabar gembira yang disampaikan Baoling barusan malah menggundahkan hatinya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengurungkan ekspresifitas euforia Kaisar Yuan Renzan di ibu kota Dadu. Baoling terbahak. Deretan giginya yang gading menyembul indah. Ada pancaran intelektualitas di sana. Tidak bernada melecehkan. Famulan melirik sesaat, lalu memalingkan kembali kepalanya ke arah lidah hunggun, seperti tak mengacuhkan kehadiran pemuda itu dengan menggosok-gosok telapak tangannya di lidah hunggun. Saya kagum sama Anda, asisten Fa, ujar Baoling, lalu menderaikan tawanya kembali di ujung kalimat. Kagum kenapa? Famulan menelengkan kepalanya, seolah memosisikan indera pendengarannya agar dapat menangkap desibel suara lawan bicaranya dengan jelas teranpah harus memalingkan wajah. Selama ini tidak ada yang berani mengeritik Kaisar Yuan Renzan. Apa tidak boleh? Boleh saja, Baoling tersenyum. Tapi, tanda petik. Tapi apa famulan menghentikan aktivitas menghangatkan badan? Menata pemuda berwajah bersih di hadapannya yang kini sudah terkikik. Tentu saja kalau bernyali besar, siap-siap kehilangan kepala, lanjut Baoling, menaruh telapak tangan di lehernya, lalu menariknya untuk menggambarkan kalimat penggal yang ia maksud. Kalau semua orang memiliki sifat megalomania begitu, apa jadinya dengan dunia ini famulan menyergah, merapatkan baju hangat kulit rusanya? Kalau tidak ada orang yang seperti Kaisar atau General San Yeu, dunia ini akan terasa sepi, tepis Baoling, duduk di salah satu akar tebangan batang pinus. Tawar seperti air di sungai yang tse. Dalih keesepian tidak boleh dijadikan alasan untuk saling membunuh famulan mengerutkan wajahnya seperti kurang senang dengan alasan Baoling. Tidak ada kedamaian. Hanya diisi dengan perang dan perang. Mungkin itulah seninya hidup. Itu asumsi. Padahal, di luar dari pertumpahan darah, banyak hal yang dapat memperindah hidup. Banyak hal yang dapat mengusir sepi yang menjadi asumsimu tadi. Saya tidak paham, asisten Fa. Saya hanya belajar dari fenomena alam. Seperti siklus hidup. Sesuatu yang radiah untuk mempertahankan hidup. Merupakan rantai karnifora dan herbifora pada hewan misalnya. Bukankah kita juga begitu? Hanya seorang prajurit. Digembleng, latihan, dan berperang. Kalau tidak ada perang, apa gunanya kita sebagai prajurit? Tetapi, manusia dibekali dengan akal famulan membantah. Agar kita dapat memilah mana jalan yang baik, dan mana yang salah. Seperti manusia, hewan pun begitu. Hewan dibekali dengan insting. Mereka diberi naluri untuk mengendus, mana jalur terbaik memperoleh makanan dan tempat yang cocok untuk berkoloni sebagai eksistensi kehidupan. Tapi, tanda petik. Baoling, eksistensi kehidupan itu tidak sesederhana apa yang kamu bayangkan. Maksud asisten Fa. Denyutna di dunia tidak hanya terletak pada bagaimana makhluk hidup itu berkembang biak dan mempertahankan hidup. Tapi lebih dari itu, bagaimana kehidupan makhluk hidup itu dapat berselaras dengan alam. Sehingga akan terbentuk keharmonisan. Seperti Tao Te Ching. Saya tidak menyangka asisten Fa dapat memahami filsuf Tao. Sewaktu di kampung, saya diajari banyak hal oleh guru Fang Wang. Fang Wang. Fa Mulan mengangguk. Selain Wushu Tai Chi Chuan, beliau juga mengajarkan saya banyak filsafat indah tahu. Tentang harmonisasi dan inharmonisasi hidup kita dengan alam. Hebat Baoling berdecak kagum. Pantas Tai Chi Chuan begitu dasyat. Padahal, hanya mengandalkan tenaga lawan sendiri sebagai senjata kita. Tentu. Karena sesungguhnya alam telah memberi kita beragam arteri. Inharmonisasi tentu akan mengacaukan siklus. Sehingga terjadi disfungsi yang mereduksi diri sendiri, papar fa Mulan, mereplikasi kalimat bijak yang pernah didengarnya dari gurunya, Fang Wang, semasa kecilnya di kampung dulu. Kamu pernah mendengar tentang pendekar O yang peisan. Baoling mengangguk. Pendekar telapak penghancur tengkorak. Pendekar batil dari pulau bunga. Betul. Dia merupakan contoh nyata tentang inharmonisasi, absurditas negatif yang mencelakakan dirinya sendiri. Bukankah dia sudah meninggal, asisten fa? Meninggal termakan oleh ketamakan dirinya sendiri. Sesungguhnya, Awo yang peisan adalah pendekar hebat. Sayang dia sangat ambisius untuk dapat mengalahkan semua pendekar yang ada di dunia ini. Dia mempelajari semua ilmu silat. Apa saja. Tanpa memilah-milah ilmu silat tersebut. Tanpa menyeleksi dari golongan dan kalangan apa ilmu silat itu berasal, hitam atau putih. Pantas. Tanda petik. Suatu hari dia mencuri kitab porara ciptaan Cie Pektong ketika pendekar tua itu sedang bertapa. Awo yang peisan mengaplikasikan ilmu silat orara yang sebenarnya belum merampung ditulis oleh pendekar kekanak-kanakan terbut. Karena terjadi disinteraksi antara ilmu orara tersebut dengan karotis dan serabut kelabu di otaknya, maka dia pun mengalami paranoia. Setahun kemudian dia meninggal karena pecahnya pembuluh darah di kepalanya, papar famulan berpanjang lebar. Itulah kompensasi inharmonisasi dengan alam. Baoling mengangguk mafhum. Sewaktu masih berstatus pelajar, ia memang banyak mempelajari filsafat dari filosofi besar Konfusius dan Lao Tzu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang memperkaya Tionggoan dengan hazanah budaya. Pemikiran mereka selaras dalam damai, jauh dari pikuk pertumpahan darah yang bermuasal dari ambiguitas ambisi. Dan apa yang telah didengarnya dari famulan telah mengsingularis sebuah pemahaman tentang Queen Tessin Salam di benaknya. Satu hal yang belum disadarinya betul. Satu hal yang belum tentu dapat diperolehnya dari serangkaian hari yang dilaluinya di bangku perguruan. Gemintang masih membenderang. Titik-titik yang memutih keperakan itu bagai pusar kuasar yang menghitung peradaban manusia. Tanah tua yang ringkih dan lelah bernama bumi itu pasti jenuh menyaksikan pembantaian anak-anak manusia yang memijaki dan membasunya dengan kucuran darah seolah tanpa henti.